Polda Jawa Tengah akan menggelar operasi patuh candi 2023 selama 14 hari ke depan. Kapol Reskudus AKBP Didit Dwi Susanto, dalam apel gelar pasukan operasi patuh candi tahun 2023 di halaman Mapol Reskudus menyampaikan amanat Kapol Dajateng Irjen Pol Ahmad Lutfi. Pada pelaksanaan operasi patuh tahun 2023 kali ini mengedepankan kegitan edukatif dan persuasif serta humanis yang didukung dakum lantas dengan menggunakan sistem atlebaik statis, mobile, dan handheld. Namun jika ada pelanggaran kasat mata, maka akan dilakukan penindakan di tempat. Ia menambahkan, pada umumnya, kecelakaan lalu lintas diawali dengan terjadinya pelanggaran tata tertib dan peraturan berlalu lintas. Masyarakat sebenarnya sangat memahami resiko apabila melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun pelanggaran lalu lintas telah menjadi sesuatu hal yang dianggap biasa oleh sebagian masyarakat. Di mana tingkat kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan berlalu lintas masih tergolong rendah. Dalam operasi patuh candi 2023 ini, Kapol Res menjelaskan ada beberapa pelanggaran yang menjadi sasaran utama. Yaitu melawan arus, menggunakan HP saat mengemudi, tidak menggunakan helm SNI, mengemudikan kendaraan tanpa sabuk pengaman, melebihi batas kecepatan. Tidak memiliki sim dan knalpot brong. Kendaraan roda 2 berboncengan lebih dari 1 orang, melanggar marka, batas jalan, dan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, tidak memenuhi persyaratan layak jalan. Selain itu, juga kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi STNK, balapan di jalan dengan kendaraan lain, balap liar, dan mengemudi berkendara secara ugal-ugalan. Dari Kudus, Olivia melaporkan. Terima kasih telah menonton!